Dan yang paling saya suka dari Lapa Launa ini adalah Milky Way-nya Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel saya Ira Citong Nah di video kali ini saya akan kembali ngasih tau teman-teman nih Tips dan trik fotografi membuat foto Milky Way Meskipun sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial foto Milky Way Tapi saya tidak menjelaskannya secara langsung Karena waktu itu memang kekurangan alat Dan kali ini akan dijelaskan langsung oleh salah satu fotografer Dia adalah teman saya, disitu ada ke awal Jadi kita lagi ngecam nih di Lapa Launa Kita lagi mau buat foto Milky Way Karena memang lokasinya cukup bagus Dan disini banyak bintang-bintang Nah foto seperti apa, kesiapan yang harus kita siapkan untuk memotret Milky Way Lensa seperti apa yang harus digunakan Dan seperti apa setting kamera yang perlu diperhatikan saat membuat foto Milky Way Ini ada ke awal Halo ke awal Kak mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Untuk membuat foto Milky Way itu seperti apa sih Kak Ya kalau untuk yang pertama Kita siapkan alat dulu yang utama itu tripod Dan kedua kamera Dan yang utama itu lensa wide Ini lensa 18-135mm Canon 600D Kalau untuk settingannya Disini saya pakai settingan manual Disini saya pakai ISO 3200 Dan file-nya saya pakai file RAW Biar tidak pecah kalau di edit Di file-nya saya pakai 3,5 Biar lebih kecil lagi Terlambat saya pakai 30 detik Biasanya pakai seterilis Cuma kebetulan saya tidak punya Jadi pakai 30 detik saja Kak, kalau untuk pengambilan gambar Milky Way ini Mungkin ada waktu-waktu tertentu Ada seperti apa Kak? Biasanya kalau untuk Milky Way itu muncul sekitar bulan-bulan Agustus September Kalau jamnya sendiri ada Kak? Jamnya itu tidak tentu juga Karena tergantung bulan Biasa-biasa dia muncul pertengahan bulan Kalau untuk Milky Way ini Apakah angle-nya itu harus portrait Atau landscape-nya nggak biasanya? Tergantung sih Kalau tergantung kondisi juga Karena kan Milky Way itu lebih ke landscape sebenarnya Cuma saya lebih suka ke portrait gitu Kalau untuk pengaturan pencahayaan Milky Way ini sendiri Kak Misalnya akan ada objek misalnya Atau seperti apa itu penggunaan pencahayaan? Penggunaan pencahayaan ya Biasanya cuma pakai center Tapi nggak terlalu terang Jangan terlalu terang Yang penting ya Yang penting nggak ada cahaya masuk Oke guys itu tadi penjelasan dari kakek awal Terkait cara membuat foto Milky Way dan Saat ini juga ke awal di belakang nih Masih setting kamera dan membuat foto Milky Way Dan seperti apa hasilnya saya akan sertakan di akhir video ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah